Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi Di video kali ini, Umi mau bikin cemilan 4 bahan yang simple, gampang, namanya itu telur gabus keju Tapi telur gabus keju atau bisa dibilang cistik ini beda banget dari telur gabus keju biasanya Yang biasanya itu dipelintir-pelintir dan membutuhkan waktu yang cukup lama Kali ini Umi bikin yang cukup simple dan cepet banget bikinnya Hasilnya renyah, garing, enak banget Tuh, renyah banget kan? Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi Langkah pertama, kita siapkan bowl atau wadah Kemudian di sini ada 300 gram tepung tapioca atau bisa juga disebut tepung kanji atau tepung ngaci Kita sisihkan dulu tepungnya dan ini udah Umi siapin chopper Kalau teman-teman nggak ada chopper bisa pakai blender Kita masukkan 4 butir telur 60 gram margarin 100 gram keju cheddar yang sudah diparut Dan biar rasanya lebih gurih, di sini Umi tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur Teman-teman bisa pakai roiko atau garam Ini opsional ya, kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak masalah Nah ini kita haluskan sampai benar-benar halus Dan kalau udah mulai halus kayak gini, kita matikan chopper Nah ini bisa teman-teman perhatikan ya untuk teksturnya tuh seperti ini Dia halus tapi masih ada gerindilan-gerindilan sedikit dari kejunya Selanjutnya ini bisa kita tuang langsung ke dalam tepung yang sudah kita siapkan tadi Selanjutnya kita aduk dengan spatula sampai benar-benar tercampur rata Usahakan pakai spatula yang ukurannya besar dan kuat Karena pengadukan ini bakalan berat banget Nah di sini Umi ganti spatula-nya jadi yang lebih besar Ini adonannya cukup kental seperti ini ya teman-teman konsistensinya Ini bisa teman-teman perhatikan teksturnya tuh agak bergerindil gitu ya dari kejunya Dan kalau dipegang dia itu akan terasa lengket dan nggak bisa dipulung Dan ini teksturnya tuh udah bener banget Ini tekstur yang Umi inginkan Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam piping bag Di sini Umi bagi menjadi 2 piping bag Nah kayak gini ini nanti bakalan cepet banget pas menggorengnya Selanjutnya di sini juga Umi siapkan 1 piping bag Kemudian ada spuit bintang Kita gunting ujung dari piping bag kosong Kemudian kita masukkan spuit bintangnya Nah kayak gini ya teman-teman bentuknya Jadi nanti kalau kita mau bikin tinggal kita masukkan aja Piping bag yang berisi adonan Jadi nanti tinggal diganti-ganti aja gitu adonannya Selanjutnya ini kita masukkan piping bag yang berisi adonan Kedalam piping bag yang berisi spuit Nah ini sudah bisa digunakan Selanjutnya di sini sudah Umi siapkan wajan berisi minyak yang cukup Dan ini apinya sudah Umi nyalakan dengan api yang sangat kecil Nah ini tinggal kita semprotkan aja adonannya ke dalam minyak Kemudian kita putus dengan menggunakan sendok Dan sendoknya ini sudah dilumuri dulu pakai minyak goreng Supaya nggak gampang nempel ya teman-teman Nah ini cukup segini dulu Selanjutnya ini kita tunggu sampai adonannya tuh mengembang Kalau udah mengembang dan mengapung kayak gini Baru kita pisah-pisahkan antara satu dan yang lainnya Supaya nggak nempel-nempel Ini sesekali kita balik-balik kayak gini ya teman-teman Supaya matangnya tuh lebih merata Dan ini ngegorengnya nggak butuh waktu yang lama ya teman-teman Cepet banget Jadi kita tunggu aja sampai minyaknya tenang Kemudian tekstur dari adonannya sudah mulai garing Ini bisa teman-teman perhatikan Minyaknya udah mulai tenang Dan tekstur adonannya juga sudah mulai garing kayak gini Bisa langsung kita angkat dan kita sisihkan Dan untuk penggorengan berikutnya Kita matikan apinya dulu Jadi dalam keadaan minyaknya itu masih panas seperti ini Langsung kita semprotkan lagi adonannya Dan untuk menyemprotkan adonan ini jangan terlalu banyak ya teman-teman Jadi usahakan cukup untuk satu wajan ini Nah kalau dirasa adonannya sudah cukup Baru kita nyalakan apinya dengan api kecil aja Dan kalau adonannya sudah mengembang dan mengapung kayak gini Langsung aja kita pisah-pisahkan antara satu dan yang lainnya Kemudian ini sesekali kita aduk supaya matangnya tuh lebih merata ya teman-teman Dan kalau udah dirasa crispy dan minyaknya udah tenang Ini langsung kita angkat dan kita tiriskan Ini cepet banget ngegorengnya dan hasilnya tuh cukup banyak Asli ini cepet, gampang, praktis banget bikinnya Jadinya super banyak dan pas baru matang ini pasti langsung dicomotin sama anak-anak Tampilannya juga cantik ya teman-teman Jadi kalau mau buat jualan ini udah cocok banget Tinggal dimasukin ke dalam poch atau wadah kedap udara Cembelan ini tahan sampai berbulan-bulan Satu sampai dua bulanan Ini langsung aja kita coba Dari luarnya udah kelihatan kalau ini garing banget Ada bintik-bintik dari kejunya Pas dipatahin udah kedengeran banget Kalau ini tuh garing dan crispy Kalau digigit ini akan terasa renyah Tapi renyahnya itu yang ringan gitu ya teman-teman Gak renyah yang keras Dan karena renyahnya tuh renyahnya ringan gitu Jadi otomatis ini cocok banget buat anak-anak Tuh renyah banget kan Dan untuk rasanya sendiri Ini rasanya tuh lebih ngeju gitu Ngeju gurih Jadi bukan yang rasa micin Ini cocok banget sih aman buat anak-anak Daripada kita belikan jajanan di luar yang bener-bener rasa micin itu Lebih baik kita bikin sendiri Karena bikinnya juga simple, gampang dan cepet Rasanya juga enak dan anak-anak pasti doyan banget Kalau ini sih bukan cuma anak-anaknya ya yang doyan Umi sama abinya juga pastinya doyan banget Nah simple banget kan Terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Dan jangan lupa untuk like video ini Komen di bawah Dan share videonya ke teman-teman kalian Atau ke keluarga kalian Yang lagi nyari cemiliran simple, gampang dan enak Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba